Intro Shalom saudaraku indikasi Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan Hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa daripada Tuhan Yaitu untuk menikmati hari-hari baru pemberiannya Firman Tuhan menyapa kita dari Yosua ke 24 ayat yang ke 14a demikian Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia Saudaraku indikasi Tuhan ada seorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Atau belum masuk Kristen bertanya kepada seorang yang sudah menjadi Kristen yang lama Pak kalau orang Kristen itu apakah harus beribadah setiap minggu di gedung gereja Orang yang Kristen lama kemudian memberikan nasihat Tentu bukan hanya setiap minggu di gedung gereja Tetapi beribadah itu adalah setiap hari Bahkan doa, ibadah itu adalah nafas hidup orang percaya Orang tersebut mengangguk pertanda setuju dengan penjelasan tersebut Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan Bukan kepada Allah lain Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah memimpin dan menuntun serta memberkati mereka Demikian juga kehidupan manusia juga tidak pernah lepas dari genggaman kasih dan penyertaan Tuhan Dengan demikian tentu manusia harus senantiasa mempunyai relasi dengan Tuhan Mempunyai perasaan takut akan Tuhan Menjauhkan dari larangannya dan senantiasa taat kepadanya Ibadah yang sejati harus terlihat dalam kehidupan sesehari Bukan hanya secara ritual di dalam gereja Tetapi dalam setiap aspek kehidupan tanpa melihat tempat, waktu, dan keadaan Tuhan Allah melihat, memperhatikan, dan mendengar setiap jeritan umatnya Oleh karena itu, sebuah kemestian ketika manusia harus beribadah kepadanya Pemasmur memberikan pelajaran kepada umat manusia Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong Masmur ke-34 ayat yang ke-16 Mari kita belajar beribadah kepada Tuhan Karena ibadah kepada Tuhan itu adalah ibadah yang sejati Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa Amin Mari kita berdoa Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa berbakti kepadamu Bahwa hidup kami ini adalah pemberianmu dan anugerahmu Maka ajari kami itu selalu bersyukur hanya kepadamu Terima kasih Tuhan kami mau awali hari ini Dengan yakin dan percaya bahwa Engkau yang menciptakan semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin